Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Muntakin 58 Teman-teman pada kesempatan yang baik ini Kita akan melanjutkan pelajaran jurumiyahnya Yaitu tepatnya pada bab Iqrob Dan kemarin sudah saya jelaskan tentang Iqrob Doma Yang menempat pada 4 tempat ketika ia di Al-Rofa Yaitu menempat pada isimufrod, jama' taksir, jama' mu'ana salim Dan fi'il mudere, aladila menjatasil biakhiri sayun Dan kita melangkah pada Iqrob penggantinya Yaitu setelah Doma, yaitu wawu alib nun Pada video sebelumnya juga saya terangkan bahwasannya Iqrob Doma itu memiliki 4 alamat Yaitu Doma, wawu alib nun Dan Doma menjadi alamatnya Iqrob Doma Menempat pada 4 tempat sudah kami terangkan pada video selanjutnya Jadi bagi kalian yang belum mengikuti video sebelumnya Silahkan ditonton terlebih dahulu Jadi kita langsung saja ke bab Ma'rifatu alamat Iqrob Kalian bisa simak ya pada Layar berikut ini Saya bacakan ya Fa'amat Doma, ini Doma yang kemarin sudah Yang kedua adalah Wa'amal wawu fatakunu alamatan lirofi'i Jadi kalau diartikan ya dalam bahasa Indonesia Ada pun wawu menjadi alamatnya Iqrob Profa Itu menempat pada 2 tempat Yang pertama pada jama' muzakar salim Yang kedua pada asma'ul khomzah Jadi kita kupas Yang pertama adalah jama' muzakar salim Kita mengetahui terlebih dahulu Apa itu jama' muzakar salim Jama' muzakar salim adalah Jama' yang memiliki arti Laki-laki yang selamat Berarti isim yang memiliki arti laki-laki banyak Yang selamat Artinya dia tidak pecah dari kemukrotannya Jadi mudah untuk diketahui Rumusnya bagaimana cara membuatnya Cara membuatnya yaitu Tinggal ya Tinggal ditambahi wawu dan non Ketika Iqrob Profa Dan yak non Ketika tingkah nasob dan jer Kita membahas yang ini dulu ya Yaitu wawu dan non Jama' mudakar salim ya Seperti contoh Ja' Muslimuna Ini adalah contoh jama' mudakar salim Kenapa dinamakan jama' mudakar salim? Karena asalnya muslimuna adalah muslimun Bagaimana cara membuat jama' mudakar salim? Seperti yang telah saya katakan tadi Yaitu ditambahi wawu dan non Jadi tinggal tambah saja yaitu wawu dan non Jadinya muslimuna Kenapa? Pakai wawu? Tidak pakai iya? Ya inilah Ketika dia tingkah rova Ya ini adalah tingkah rova ya Karena ini alamatnya rova Maka jama' mudakar salim Dia menggunakan wawu Karena bisa saja jama' mudakar salim menggunakan yaknun Muslimina Artinya sama Yaitu memiliki arti laki-laki banyak Tetapi ini tingkah nasob dan jer Ini tingkah rova Artinya ketika dia menjadi subjek menggunakan ini Ketika menjadi objek Atau karena kemasukan Isim huruf jer Maka dia menggunakan ini Artinya sama Muslimun Muslimin Tergantung kedudukannya dia menjadi apa Sehubungan ini menjadi Sehubungan ini mahal rova Atau menjadi subjek Maka menggunakan wawu Itu tadi Jama' mudakar salim Yang kedua wawu ini menempat Dimana? Yaitu Asma'ul Khomsah Asma'ul Khomsah Ini kita hapus Biar Ada tempat untuk memberi contoh Kita ketahui terlebih dahulu Apa itu Asma'ul Khomsah Asma'ul Khomsah dari namanya saja Asma itu beberapa isim Khomsah itu lima Berarti isim yang lima Yaitu abun, ahun, hamun, pamun, dan zu Yaitu abun, ahun, hamun, dan hamun, dan zu Isim ini namanya Asma'ul Khomsah Karena ketika tingkah rova, tingkah jer, tingkah hom, tingkah nasob nantinya Ini yang menjadi pembahasan isim-isim lima nanti Sehubungan dia tingkah rova, maka Dia menggunakan Wa, wawu Contohnya Ja'a Ja'a telah datang Siapa? Berarti dia menjadi subjek Maka Menggunakan wawu Abu Ayah siapa? Ayahmu Abu Abu Inilah alamat rova Jadi Wawu menjadi alamatnya Irop rova Menempat pada dua tempat Yang pertama Jama'at mudakar salim Yang kedua Asma'ul Khomsah Contoh yang lainnya Ahamuka Ja'a Ahamuka Ja'a Abun Ahun Ahuka Dan lain sebagainya Pokoknya Dia pakai wawu Tidak menggunakan Ya'ahika Sama artinya Tapi Ketika tingkah rova Menggunakan wawu Ketika tingkah nasob Jer Menggunakan ini Tapi ini Sehubungan Mahal rova Maka menggunakan Wa Wawu Kemudian Kita lanjut Pada Irop Pada Irop Alib ya Ini wawu sudah Ya Kemudian Alib Wa amal alif Fata kuno alamatan Li rovi Fi tasnya Til asma Hosotan Saya artikan Alib menjadi alamatnya Irop rova Menempat pada Isim tasnya Saja Satu Yaitu Isim tasnya Apa itu Isim tasnya Isim tasnya Kita ketahui terlebih dahulu Apa itu Isim tasnya Isim tasnya adalah Isim yang menunjukkan Arti dua Ketika Tingkah rova Menggunakan Alib dan non Ketika tingkah rova Ketika tingkah rova Dan nasot Menggunakan Ya Dan non Sehubungan Ini Tingkah rova Maka menggunakan Wawu Ja'ah Zai Maaf Menggunakan Alib Zai Dan Telah datang Dua zaid Artinya Zaidnya ada dua Zaidnya ada dua Jadi Alib ini Ini adalah Alamatnya Irop rova Sehubungan Dia Isim tasnya Dan menjadi Subjek Artinya mahal Rova Maka ia menggunakan Alib Ya ini Jadi Dia Misalkan Zai Ja'azai Daini Misalkan Ini artinya Sama Dua zaid Tapi Ini mahal Rova Ini mahal Nasot Taujir Jadi Untuk membuat Isim tasnya Ada dua Cara Tinggal Tambah Alib dan non Di akhir Atau Ya non Di akhir Misalkan Ini Kolamun Yaitu Pena Ini Pena satu Karena Isim Bagaimana Cara membuat Arti Dua Pena Tinggal Tambah Alib dan non Kolamani Kolamani Atau Ya dan non Kolamaini Ini Artinya Sama-sama Dua Pena Tapi Ini Mahal Rova Ini Mahal Jer Jadi Sehubungan Ini Mahal Rova Maka Menggunakan Alib Tidak Menggunakan Ya Zaidani Tidak Zaidaini Walaupun Artinya Sama Jadi Itu tadi Teman-teman Yang Alib Menempat Pada Satu Tempat Yaitu Isim Tas Nia Selanjutnya Non Menjadi Alamannya Iroprova Yaitu Menempat Pada Fi'il Mudore Aladilam Yattasil Biakhirhi Sayun Non Ya Sekarang Ini Ini Sudah Fi'il Mudore Kalau Doma Kemarin Yaitu Menempat Pada Fi'il Mudore Aladilam Yattasil Biakhiri Sayun Kalau Non Ini Kebalikan Non Ini Menempat Pada Fi'il Mudore Yattasil Biakhiri Sayun Aladil Yattasil Biakhiri Sayun Jadi Fi'il Mudore Yang Bertemu Dengan Sesuatu Kemarin Sudah Saya Jelaskan Apa Sesuatu Maksudnya Yaitu Pada Video Sebelumnya Silahkan Tonton Video Sebelumnya Pada Deskripsi Jadi Misalkan Yaf Alani Yaf Aluna Taf Alana Taf Alina Yaf Yaf Alani Taf Aluna Taf Alina Dia Menggunakan Non Karena Ini Adalah Vingil Mudore Ketika Dia Tingkah Rova Maka Alamat Menggunakan Non Jadi Non Ini Ketika Ditanya Ini Non Apa Ini Adalah Non Alamat Rova Ketika Dia Tingkah Rova Maka Dikasih Alif Nah Itu Ya Maaf Maka Dikasih Non Ini Juga Non Ini Non Itu Adalah Alamat Rova Jadi Ini Tadi Ya Usai Sudah Alamat Alamat Irob Telah Kita Bahas Menempat Pada Dimana Saja Dari Awal Domah Waw Alif Nun Sudah Saya Bahas Pada Video Sebelumnya Dan Sekarang Waw Alif Nun Kita Sudah Bahas Dan Insyaallah Besok Kita Bahas Alamat Nasol Jadi Jangan Sabaik Tertinggal Pada Video Selanjutnya Baik Teman Teman Ini Tadi Penjelasan Tentang Alamat Atau Irob Rova Yaitu Waw Alif Nun Dan Tempat Tempat Sudah Kami Jelaskan Bersama Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Menambah Wawasan Menambah Pemahaman Kita Semua Untuk Bisa Lebih Memahami Apa Itu Pembacaan Bahasa Arab Dan Kitab Kuning Insyaallah Nanti Kalau Sudah Kalian Bisa Nanti Kita Praktikan Cara Membaca Kitab Kuning Yang Baik Dan Benar Terima Kasih Dari Awal Hingga Akhir Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Salah Tulis Kritik Saran Dan Masukan Selalu Kami Nanti Dan Kami Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami